Hai teman-teman kali ini aku mau mukbang dan menu untuk mukbangku kali ini itu ada sambal mentah ini aku bikin sendiri ya teman-teman terus disini ada lalapan mentah ya aku ada kacang panjang mentah terus ada terong bulat terus ini aku ada daun kemangi daun selada terus ada tempe sama ikan asin ya ini bikin penambah selera makan teman-teman sama ikan cuek ya Nah ini menu mukbangku untuk kali ini ya Nah teman-teman langsung aja yuk kita makan nah ini aku mau makan terongnya ya teman-teman ini terong bulat ya terus pakai sambal ini ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim nah ini ikan asin ya ini aku mau makan ikan asin nasi ya teman-teman enggak lupa sambalnya Hai mantep ini teman-teman hai 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 tempe duh mantep banget ini temen-temen enak banget ya terongnya enak banget ini terongnya itu masih muda ya jadi dia itu manis gitu temen-temen ini aku ada ikan ya ini ikan cue gitu ini aku goreng aja enak nih pakai sambal temen-temen jadi ini sambalnya gitu enggak terlalu pedas sih tadi aku bikinnya aku tuh suka banget sama lelap-lelap kayak gini temen-temen lelapan mentah terus pakai sambal mentah aduh enak banget ini beneran ini nikmat banget jadi temen-temen juga suka kayak aku nggak makan pakai sambal gitu ya sama lelapan nikmat banget kalau ada yang sama juga kayak aku suka kayak gini komen ya di bawah terus sambalnya itu tadi aku kasih jeruk kelimau gitu kan jadinya enak wangi gitu ini sambalnya tuh ada di sini jadi agak susah temen-temen ini apa mau aku pindahin dulu sayurannya ke sini ya biar aku gampang ambil sambalnya dan kemangi sambal sama ikan asin ya pakai nasi mantap temen-temen udah museladak lagi ya sambal aku makan begini aja ya ивandak aku mcking aku 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 bu aku ini sambalnya segar banget terus tadi juga aku kasihin tomat gitu temen-temen jadi pokoknya ini enak banget sambalnya segar banget terus gak terlalu pedas gitu sama wangi karena wangi dari jeruk limaunya ini enak banget kacang panjangnya tuh manis entah kenapa aku tuh suka banget deh sama lalapan sayuran mentah kayak gini tuh menurut aku tuh enak aja gitu temen-temen terus kalo misalkan aku masak mateng gitu ya kayak misalnya tumis kacang panjang gitu aku tuh selalu tumis kacang panjang itu tuh setengah mateng gitu jadi masih ada bunyi kres-kresnya gitu itu tuh enak banget temen-temen dibanding yang terlalu mateng gitu ya aku kayaknya kurang suka gitu pokoknya gak tau deh kenapa aku suka banget sama sayuran mentah kayak gini kadang juga buncis gitu ya aku buat lalap itu enak banget temen-temen manis rasanya ini aku udah mau habis temen-temen ini tempe aku udah mau habis temen-temen aku udah mau habis temen-temen aku udah mau habis temen-temen jadi ini tuh sambalnya tuh agak berair gitu karena tadi kan aku kasihin tomat ya jadi dia tuh ada air-airnya yang gini tapi ini seger banget ini mau aku habisin terongnya karena terongnya tuh manis jadi aku tuh kemarin beli terong terus masih muda-muda gitu jadi ini enak banget buat dilalap kayak gini temen-temen hmm hmm dan ini aku udah habis ya tinggal sisa ikan asin ini tinggal dua ikan asinnya udah asin banget sambalnya juga sama ini kalau tinggal airnya gitu ya teman-teman soalnya tadi aku pakaiin tomat jadi dia berair gitu sambalnya udah sama ini ya daun selada ini satu lembar aja udah sini daun kemangi sisa-sisaan gitu nah oke ya teman-teman sampai segini dulu video aku kali ini dan sampai jumpa di video-video aku selamat menikmati